Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat SCTP Loper Jumpa kembali bersama channel ini yang dimana Channel ini akan memberikan ulasan dan juga Prediksi alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih yang bakalan tayang Nanti malam di SCTP Loper jam 21.15 Waktu Indonesia bagian barat Hakim pun begitu sangat kesal Dengan tingkah lakunya Nopia lebih memilih Dinner bersama Jeffrey Yang dimana terlihat kali ini Terhadap Jeffrey yang berniat Mengajak Nopia sang kekasih untuk Menghabiskan waktu bersama di penghujung Tahun baru Juga terdapat Jonathan dan juga Naiman Yang dimana kapal keduanya Akan segera berlabuh Karena Jonathan alias Joe mulai suka buka Bukan dengan Naiman Tentang pribadinya Di adegan selanjutnya yang dimana Naiman Jonathan alias Joe Tampak sedang bersama di Mana Jonathan terlihat curhat kepada Naiman Tentang yang diraksanakan saat ini Jonathan mengaku bahwa dia begitu bahagia Bisa bersama-sama dengan Naiman Dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Jonathan Di hadapan Naiman apalagi Jonathan merasa dia tidak pernah merasakan Kebahagiaan bersama dengan Tami Yang dimana kali ini Jonathan Mengatakan bahwa dia merasa selama ini Hanyalah menjadi laki-laki Bajingan dan merasa gagal menjadi Pendamping hidupnya Seorang wanita Naiman lantas menimpali Jonathan bahwa kebahagiaan itu Datangnya dari diri sendiri Tidak tergantung dengan orang lain Olehnya Jonathan harus berusaha untuk membuat dirinya bahagia selalu Di adegan selanjutnya yang dimana Terdapat Jeffrey yang sedang mengirimkan pesan kepada Nopia Bahwa dia ingin Mengajak Nopia menghabiskan malam tahun baru bersamanya Sepertinya ini merupakan kesempatan dan momen bahagia Jepri dan juga Nopia untuk bertemu dan bersama kembali setelah Pak Asrap dan Bu Esti Menasehati Jepri dan juga Nopia untuk tidak sering-sering bertemu Demi menghindari fitnah Di adegan selanjutnya Jepri dan juga Nopia pun berjanji untuk menikmati Kembang api Di taman Amrlis Tentu saja Nopia sangat senang Menyebut kabar dan juga ajakan dari Jepri kekasihnya tersebut Di adegan selanjutnya Yang dimana terlihat Hakim Tampa menemui Nopia yang sedang Berdiri di pinggir jalan Yang dimana Saat itu Hakim Tampa membawa Nopia Subek Bunga yang begitu sangat romantis Namun posisi Hakim Mengajak Nopia untuk makan malam Bersama dengan melihat kembang Api di taman Amrlis Dengan mukatsu Nopia langsung menolak ajakan Hakim Dan adegan selanjutnya Hakim kembali membahas Perkataan Nopia dengan meminta kepada Nopia untuk sedikit Saja menghargai permintaan dan Dan juga Tidak usah dari Hakim Karena Hakim sudah berusaha untuk berbuat baik Dan mengambil perhatian diri Nopia Nopia lantas berkata bahwa Hakim Itu laki-laki yang tidak tahu diri Karena dia berani Beraninya mengajak Nopia untuk dinner bersama Setelah Hakim Melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan Dengan santainya berbicara di dalam telepon Menyambut Nopia dan juga Jepri Ini tidak cocok Yang dimana Nopia pun begitu sangat terkejut Saat Hakim mengomongkan Kalau dirinya tidak cocok Hakim pun Sepertinya tidak sadar dengan sendirinya Yang Berdiri Nopia Sehingga Hakim masih saja Nyunduk Nopia Dengan mengatakan Nopia tolak aja Ajakan dari Jepri Namun Nopia pun yang begitu sangat bahagia Hidup bersama dengan Nopia Di adegan selanjutnya Yang dimana terlihat kali ini Yang dimana Nopia pun Dan juga Hakim Akan tolak menolak Namun Tolakan Hakim pun Nopia pilih tahun baruan Bersama dengan barang Jepri Yang dimana Hakim begitu sangat Terkejut Dan juga sangat tidak bisa Dibayangkan jika dirinya Tergantung hidup bersama dengan orang lain Namun Jepri mengajak Nopia Untuk pergi melihat Kembang api Di tempat yang begitu sangat Romantis Dan akhirnya mereka pun Akan melasukkan Ulang tahun Ataupun melihat Kemesraan Dan juga kebahagiaannya Lain hal Dengan Joe Yang dimana Joe baru merasakan bahagia Sejak bersama dengan Naomi Yang dimana Terlihat kali ini Serta Nopia Bersikap Kencang tahun baru Dengan Jepri Dan dengan selanjutnya Yang dimana Berkat Miss Nopia Kini Jepri sudah sembuh Dan sudah sadar Ia bahkan sudah kembali Beraktifitas Dan juga Dia pun memberikan Ucapan-ucapan Kepada Miss Nopia Namun Yang dimana Terlihat kali ini Naiman Meminta Jonathan Untuk mulai lagi Hubungan dengan Sang Ayah Yang menyuruh Joe Untuk mulai Memanggil Ayah Arjuna Dengan sebutan Ayah Sementara Hakim Minta kesempatan kedua Agar bisa bersama Dengan Nopia Yang dimana Terlihat kali ini Hakim pun Begitu sangat berusaha Untuk meyakinkan Kepada Nopia Namun Apa daya Nopia pun Begitu sangat menolak Dan juga tidak bisa Dilanjutkan lagi Bersama dengan Hakim Karena menurut Nopia Hakim sudah kelewatan Dan juga Sudah terlanjur Begitu sangat Menyakitkan hatinya Dan dengan selanjutnya Yang dimana terlihat Jepri pun Akhirnya Berjalan bareng Bersama dengan Miss Nopia Disitu Hakim pun Menyaksikan Kebersamaan Antara Jepri Dan juga Miss Nopia Nah sahabat Itulah tadi Info dan juga Berita terbaru Dari channel ini Maka dari itu Para sahabat Dan juga Mamat Sejagat Raya Jangan lupa Tonton sampai habis Biar gak ada kesalahpahaman Di antara kita Dan yang terutamanya Jempol dan komennya Semoga Kita dikasih Kesehatan Dan juga Umur yang panjang Murah rezeki Diberkahi Dirindungi oleh Allah S.W.T Amin Ya Allah Ya Rabbala Amin Saya lalu Pertama sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih